Dear Nathan, ada kisah yang ingin aku sampaikan padamu tentang sebuah perasaan kaku yang bermetamorfosa seperti kupu-kupu. Sal-sal-sal, lo kurang-kurangin deh berurusan sama model-model kayak Nathan, Giri, Ringo gitu. Suram, Sal. Percaya sama gue. Nathan tuh gak gitu-gitu banget, Khalifa. Iya, tapi berantemnya tiap hari, Rahma. Eh, Afifa, lo tuh udah gak tau apa-apa tentang Nathan. Jangan sotoy. Ini ciluk skan lu, gue takutnya lu kelaperan. Wehalah, sok-sok romantis kamu, sok kasih perhatian. Kayak sinetron Korea aja. Lo perlu baca buku ini. Nanti kalau gue baca buku ini, gak rawak gue buat mikirin gue dong. Kenapa? Abis tulis surat ketegang gitu. Kamu... baca. Saya seneng. Kamu ngomong pake aku kamu. Berasa kayak orang pacaran beneran. Kalian... pacaran. Kenapa? Mau pacaran juga sama gue. Mak, lo tau gak ada siapa? Itu Daniel. Adik kembaran Nathan. Kembar? Sal. Cowol lo tuh Nathan. Ya lo tanya sama dia lah. Kamu dipukul Nathan. Dia sama papa kamu, itu gak pernah bisa menghargai perasaannya mama. Saya gak mau tinggal sama laki-laki yang ninggalin mama dalam kondisi paling rapuh. Masa depan saya sudah hancur sejak kamu sibuk sama istri barumu. Kalau kamu gak mau nurun, kebocara! Persis! Kebetulan saya gak mau nyala setengah lagi mau tinggal disini. Keluar! Salma, dia cuma minta maaf. Pasti gue atau kita gak akan ketemu selamanya! Kadang gue mikir, Sal. Lo itu ilusi yang gue ciptain? Atau emang nyata sih? Eh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!